assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel opik kicau channel yang akan menguap solusi dan informasi seputar burung kicauan Oke sobat kicau di depan saya ini sudah ada satu ekor jalak nias yang waktu itu pernah saya unboxing ya teman-teman yang saya beli dari lolohan dan sekarang sudah ada di depan saya di usianya yang genap 20 hari teman-teman sekitar 20 harian dan saya tampilkan untuk burung jalak niasnya dari semenjak saya beli nah ini video jalak nias waktu pertama saya beli di usianya yang 12 hari temen-temen baru banyak bulu jarum ya temen-temen dan setelah dua hari di rumah kita lanjut lolohin di lolohinnya pakai fur basah ya temen-temen yang dicampur dicampur jangkrik dicampur ulat dan untuk ngelolohin burung ini harus sering-sering temen-temen Kenapa karena burung jalak itu memang makannya rakus temen-temen dan dia juga sering membuang kotorannya jadi gampang lapar dan gampang juga kenyang dia temen-temen karena burung jalak ini untuk di pencernaannya ini memang rata orang-orang tuh jorok karena sering BAB temen-temen sering beol ya oke dan di usianya yang ke-17 hari seperti ini penampakannya bulu-bulunya udah mulai nampak dan saya ngelolohin burung ini jadwalnya tiga kali sehari temen-temen pagi siang dan malam bahkan kalau misalnya malam hari saya begadang sampai jam 12 malam ini burung teriak-teriak nih lapar temen-temen makanya tetap di lolohin walaupun malam hari dan untuk sekarang di usianya yang ke-20 atau 21 hari karena dari waktu beli saya menggunakan besek menggunakan besek ya temen-temen besek kecil dan sampai di usianya yang 17 hari menggunakan ini kardus nah sekarang di usianya yang 21 hari ini sepertinya saatnya udah dipindah ke kandang yang agak besaran temen-temen tapi usahakan nanti ini ditutup ini ditutup ya temen-temen kanan kirinya karena kalau dia lapar suka biasanya jurujinya ruji sangkarnya jadi siapkan kandang seperti ini yang agak besaran dan usahakan kasih tangkeringan biar dia cepat-cepat beradaptasi dan belajar nangkering temen-temen nah ini saatnya kita pindahin ke kandang itu nanti saya kerodong aja kanan kirinya atau kasih kertas ininya kasih kertas sisain bagian depannya aja biar nggak berisik biar enggak lapor terus ya oke kalau untuk pakannya saya sekarang menggunakan top song yang dilembekin dicairin temen-temen tapi ini udah mulai agak kering tadi saya kasih pisang juga dicampur ke top song nya karena kalau kalau burung masih anakan itu baiknya memang kasih nutrisi dari pisang untuk ngebentuk dagingnya temen-temen biar dia gendut biar dia ada gempel baginya ya karena selain dapat nutrisi dari fur dia juga harus dapat nutrisi dari buah-buahan dan juga nutrisi dari hewani seperti ulat hongkong dan jangkrik temen-temen Oke saatnya kita pindahin ya teman-teman ini belum bisa berdiri tegak temen-temen Oke saatnya menghuni kandang barunya nah kemudahan dia betah disini dan cepat besar cepat beradaptasi dengan kandang yang baru untuk selama ini saya masih memastarnya menggunakan suara-suara kicauan jalak nias atau sikatan londo yang saya masukin ya teman-teman sebelum saya ajarin untuk ke tahap ngomong temen-temen masih nggak sempat karena masih sibuk kerja kita Oke nanti kalau udah ini ya sambil berinteraksi kita ajak-ajak ngomonglah teman-teman mudah-mudahan bisa masuk nada-nada panggilan gitu teman-teman Oke usia 20 hari 21 hari udah mulai signifikan perkembangannya enggak lemot perkembangannya cepet besar dia dan bulunya cepet ini cepet tebel bulunya cepet tebel cepet berkembang dan semoga ini nanti bisa diajarin ngomong dan bisa jinak banget ya teman-teman bisa diajak kemana-mana nah waktu itu yang jala kebo punya saya itu juga udah mulai pinter ya temen-temen mulai pinter nanggering dibahu dan ngikutin kaki tapi akhirnya dia mati gara-gara bisa diterkam kucing oke oke teman-teman untuk informasi sekarang cukup sampai disini dulu nanti perkembangan jalak ini bakal saya update terus seiring perkembangan usianya dan sekarang di usianya yang ke-20 penampakannya udah seperti ini gimana teman-teman semua tertarik nggak nih memelihara jalak dari lolohan karena kalau dari lolohan itu bisa disetting teman-teman bisa diisi suara-suara burung lainnya bisa di ajarin ngomong bisa di ajarin untuk freefly atau jina kenyakan atau terbang bebas teman-teman tapi karena disini berhubung lokasinya yang nggak memadai dan kanan kiri banyak predator kucing ini bahaya ya teman-teman sangat mengancam keselamatannya Oke sampai disini dulu untuk video kali ini walaupun videonya cukup singkat aja yang penting saya terus memberi informasi ke temen-temen kecinta burung kicauan dimanapun anda berada sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania selamat menikmati 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 selamat menikmati